Hai selamat datang di channel youtube saya Marcel Wen Apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di siang hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Tentang bagaimana perasaan Kim Goyun ke Lee Min Ho Ya karena dari kemarin juga udah banyak penasaran Ngomong ko Marcel kapan nih perasaannya Kim Goyun ke Lee Min Ho diramalkan Karena kemarin saya udah meramalkan tentang hubungan mereka berdua ya teman-teman ya Jadi di video kali ini saya akan meramalkan tentang Perasaan Kim Goyun ke Lee Min Ho Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus Dari jam 11 siang, jam 12 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal Mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki, ataupun kalian lagi pede Katanya sama seorang yang ingin diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya di atmarcawen Siapa yang ingin konsultasi secara pribadi, secara personal Mungkin kalian mau curah-curahkan ke saya Atau kalau kalian punya problematika tentang asmara kalian, percintaan, dan lain sebagainya Langsung DM ke Instagram saya di atmarcawen Dan jangan lupa di follow juga teman-teman Instagramnya Oke saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Jadi di video yang lalu saya sudah meramalkan Tentang Lim Minho dan Kim Go-Yoon Tentang hubungan mereka Dan banyak yang penasaran tentang perasaan Nah di video kali ini saya akan meramalkan tentang perasaannya Kim Go-Yoon ke Lim Minho Saya ulang sekali lagi dari video yang kemarin Bahwa Lim Minho ini memiliki sodiak cancer teman-teman ya Jadi sodiak cancer ini memiliki sifat yang setia Dia kalau misal udah satu Dia gak mau gonta-ganti pasangan Jadi kalau udah satu Dia akan setia sama orang tersebut Apalagi kalau udah cocok Udah klop, udah ketemu kemistrinya Cancer ini gak mau gonta-ganti pasangan Dan juga cancer ini tipe orang yang protektif Mengekang ya Karakter sodiaknya seperti itu Jadi kalau misal udah sayang Itu biasanya ada sifat Dia gak mau dia pergi kesana-kesini Harus izin dan lain sebagainya Boleh ini, gak boleh itu dan lain sebagainya Tapi sebenarnya itu bisa diobrolkan baik-baik sama pasangannya Kalau misal pasangannya itu bisa saling mengerti Dan bisa membuat dia itu percaya Ya pasti semuanya akan baik-baik aja teman-teman Mengekang pada dasarnya gak apa-apa ya Karena kita saking cintanya Kita takut kehilangan orang tersebut Kadang-kadang seperti itu Takut kehilangan pasangannya dan lain sebagainya Biasanya seperti itu teman-teman ya Tapi itu adalah suatu hal yang wajar ya Nah selain itu Sodiak Cancer ini juga memiliki Jiwa pekerja keras Yang sangat luar biasa sekali Orang yang percaya diri Dalam menghadapi situasi apapun Memiliki ambisi dan mimpi-mimpi Yang sangat luar biasa sekali Kedepannya teman-teman ya Jadi pada dasarnya Cancer ini bertanggung jawab sekali Terhadap pekerjaannya ya Jadi kalau dia sudah Pekerja sama dengan suatu perusahaan Dia pasti akan komitmen Ya akan komitmen dengan apa yang dia kerjakan Teman-teman ya Jadi ini sangat luar biasa sekali Memiliki ambisi yang tinggi Kinerja yang sangat baik sekali Jadi Sodiak Cancer seperti itu teman-teman Walaupun gak semua karakter Sodiak Cancer sama Tapi rata-rata karakter Sodiak Cancer itu Seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa orangnya setia Kalau udah pilih satu ya satu Orangnya mengekang Protektif Semburuan sama pasangannya Memiliki ambisi yang tinggi Pekerja keras Dan lain sebagainya Dan Kim Go-Yoon juga memiliki Sodiak yang sama Kebetulan Ya itu Sodiak Cancer juga Teman-teman Jadi Kurang lebih karakter dan sifatnya itu sama Dan hampir mirip teman-teman ya Nah Sodiak Cancer dengan Sodiak Cancer itu cocok teman-teman Ya karakternya cocok Kenapa cocok? Karena Sodiak Cancer ini memiliki jiwa yang setia Kalau udah satu Dia gak mau gata-ganti pasangan Dan Sodiak Cancer ini juga memiliki Sifat yang setia juga Jadi orang setia ketemu orang setia ini Juga akhirnya akan klok teman-teman Akan cocok Sama-sama takut kehilangan Ya jadi kalau orang sama-sama takut kehilangan itu cocok Ya jadi seperti itu teman-teman ya Jadi setia ketemu setia itu Akhirnya cocok juga Karena sama-sama mengekang Sama-sama takut kehilangan Dan lain sebagainya Dan kalau saya lihat Mereka itu bisa saling support antar karirnya ya Jadi Lim Minho bisa mensupport Kim Go-Yoon Dan sebaliknya juga Kim Go-Yoon juga bisa Mensupport Lim Minho juga Jadi mereka itu bisa saling support Antar karirnya Pekerjaannya ke depan ya Tapi nanti saya akan meramalkan Dari versi kartu tarotnya Bagaimana tentang perasaan Kim Go-Yoon ke Lim Minho Karena banyak penasaran juga Nanti saya akan meramalkan tentang perasaan ya Nanti saya akan ambil satu persatu Saya akan ambil dua kartu seperti biasa Dan akan saya artikan satu persatu teman-teman Ya saya acak dulu kartunya Dan langsung aja Saya mau ambil kartu yang pertama Bagaimana perasaan Kim Go-Yoon ke Lim Minho Di kartu yang pertama ini adalah Dek-dekat ya Di kartu yang pertama ini ada kartu Nine of Cups teman-teman Ada sembilan piala Jadi kalian lihat disini ada sembilan piala Piala ini melambangkan suatu perasaan yang mendalam Suatu prestasi yang sangat luar biasa itu juga bisa Tapi disini pialanya sembilan Ini sangat banyak sekali Sembilan piala Kalau saya lihat ya Untuk perasaan Kim Go-Yoon ke Lim Minho saat ini Kalau saya lihat ini Ya ada perasaan kalau saya lihat Ada perasaan suka Ada perasaan lebih dari teman Kalau saya lihat seperti itu Karena film yang dibintangi oleh Lim Minho dan juga Kim Go-Yoon ini Itu menimbulkan kemistri yang sangat luar biasa sekali gitu Dari filmnya aja Kemistrinya dapet Bisa membuat banyak orang jadi baper gitu ya Nah dalam hal dunia nyatanya juga Kalau saya lihat seperti itu teman-teman ya Kim Go-Yoon juga Kalau saya lihat ada perasaan juga ke Lim Minho ya Perasaan yang lebih dari teman Perasaan yang memang bisa membuat kepikiran dan lain sebagainya Kalau saya lihat ada rasa suka di kartu yang pertama ini ya Ada rasa suka Ada rasa bisa dibilang orang spesial Kalau saya lihat seperti itu Karena kemistrinya itu dapet banget Begitupun juga di luar dunia perfilman pun juga Mereka memiliki perasaan yang lebih dari teman Dari sekedar teman Dari sekedar partner kerja Kalau saya lihat seperti itu teman-teman di kartu yang pertama Tapi untuk lebih spesifik Nanti saya akan lihat di kartu yang kedua Kira-kira kartu apa yang kedua Untuk mengembarkan perasaan Kim Go-Yoon ke Lim Minho Nanti kita akan lihat teman-teman ya Oke saya acap dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Kira-kira kartu apa yang kedua Untuk perasaan Kim Go-Yoon ke Lim Minho Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua teman-teman Kartu yang kedua ini adalah Ada kartu Two of Swords Ya jadi kalian lihat disini Ada seorang wanita yang dia memegang dua pedang Yaitu Off Swords artinya dua pedang Pedang ini adalah simbol ketajaman pikiran ya Ketajaman suatu pikiran ya Jadi kalau saya lihat Ada kalanya ketika mereka itu gak syuting bareng Ada kalanya ketika mereka itu gak ketemu Dalam beberapa hari itu ada rasa kangen Ada rasa kangen ya Jadi Kim Go-Yoon itu kangen momennya Kangen suasananya Kangen orangnya juga Kalau saya lihat seperti itu ya Karena gimana pun juga Yang namanya film Filmnya itu membahas tentang percintaan Walaupun di luar dunia perfilman pun Mereka juga pasti akan terbawa suasana ya Terbawa suasana Terpikirkan gitu ya Karena disini lambangnya dua pedang Pedang adalah simbol ketajaman suatu pikiran Jadi kepikiran Kepikiran akan momennya Akan orangnya Dan lain sebagainya Kalau saya lihat seperti itu teman-teman ya Jadi kalau saya lihat Untuk perasaan Kim Go-Yoon itu Kalau misal mereka itu lagi gak syuting bareng Lagi gak ketemu Ada rasa pengen ketemu Ada rasa kangen Kalau saya lihat seperti itu teman-teman ya Kalau kalian nanya Apakah mereka itu suka Dan lain sebagainya Saya jawab iya Ada faktor suka juga Kalau saya lihat Karena kalau saya bandingkan Dengan kartu yang pertama tadi Di kartu yang pertama ini Ada kartu Sembilan piala Yang artinya ada perasaan yang begitu dalam Ya kalau saya lihat seperti itu Ada perasaan yang begitu dalam Memiliki kemistri yang baik dalam suatu perfilman Juga Gak dipungkiri juga Mereka itu bisa menjalin asmara bersama Kedepannya ya Karena Biasanya orang jatuh cinta itu Berawal dari cinlok dulu Ya karena nyambung Karena nyaman Ya karena diajak ngobrol juga enak Dan lain sebagainya Akhirnya bisa timbul rasa-rasa Atau benih-benih cinta Teman-teman ya Dan di kartu yang kedua ini Kalau saya lihat Ada simbol pedang Ketajaman suatu pikiran Ada sesuatu hal yang dipikirkan Oleh Kim Go-Yoon Ketika lagi gak bareng Sama Lee Min Ho Lagi gak ketemu Sama Lee Min Ho Itu perasaannya Akan sedikit galau lah Kalau saya bilang seperti itu ya Nah kemarin penasaran Sudah saya ramalkan Di video kali ini Dua-duanya adalah Kartu yang positif Yang jelas sukses terus Buat Lee Min Ho Buat Kim Go-Yoon Kedepannya Buat perfilmannya juga Semoga semakin sukses Kedepannya Oke yang kemarin penasaran Sudah saya ramalkan Di video kali ini Dan buat kalian juga Yang masih penasaran Sama diri kalian sendiri Pengen diramal secara pribadi Secara personal Mungkin kalian mau menanyakan Tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Ataupun kalian lagi pede Katanya sama seorang Pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Di Edmar Jalwen Yang pengen konsultasi Secara pribadi Secara personal Mungkin kalian mau curhat-curhatan ke saya Atau kah kalian punya problematika Tentang asmara kalian Percintaan Dan lain sebagainya Langsung aja DM ke Instagram saya Di Edmar Jalwen Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa Di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu dapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya Saya akan upload terus Dari jam 11 siang Jam 12 siang Maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa Di klik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sampai jumpa